Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Semoga saja kabar anda di hari ini Selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dilimpahkan rizkinya kepada kita Amin, amin ya robbal alamin Baik, untuk kesempatan kali ini Kami akan menampilkan sebuah cerita nyata misteri Berjudul Sopir Terkpantura Ngopi di warung gaib balas ruban Sahabat sejuta kisah Banyak cerita horor Sopir Terkpantura Yang dialami oleh beberapa Sopir yang berkendara di malam hari Tak sedikit cerita horor Sopir Terkpantura Yang diganggu mahluk takasat mata Hingga masuk ke alam gaib Salah satu cerita Sopir Terkpantura Adalah yang dialami oleh Sopir bernama Baran Dan kernetnya bernama Kawel Baran merupakan Sopir Terk salah satu Distributor di Tegal Yang biasa menggunakan Jalan Pantura Meski sudah ada Tol Trans Jawa Namun Baran lebih suka Memilih jalan Pantura Dan berkendara pada malam hari Karena alasan jalan Yang lebih sepi Seperti biasa Malam itu dia bermaksud Mengantar barang Ke daerah Demak Dan seperti biasa pula Ia memilih jalan malam Dan sampai pagi hari Di tempat tujuan Karena lokasi yang tidak Begitu jauh Baran memilih tengah malam Untuk memulai perjalanannya Jam sebelas malam Mulai jalan Sampai Demak subuh Begitu pikirnya Barang bawaannya Memang cukup berat Sehingga truk yang Ia Sopiri Akan berjalan lambat Menyusuri Pantura Seperti biasa Malam itu Baran berangkat sendiri Ditemani Kernetnya Bernama Kawel Awalnya Perjalanan lancar Namun saat Memasuki Daerah Alasroban Beberapa kali Baran merasakan Truk yang Ia Sopiri Sangat berat jalannya Bahkan sempat tersendat Kawel yang duduk Di sebelahnya Juga merasakan Hal yang sama Namun memilih diam Baran dan Kawel Pun hanya saling Bertatap mata Tanda saling mengerti Kondisi kendaraan mereka Sampai di pertengahan Alasroban Sekitar pukul 3 Dini hari Tiba-tiba Truk mokok Baran berusaha Menyalakan Namun tidak berhasil Wel Ganjil Wel Ucap Baran Sang sopir truk Baran dan Kawel Kemudian turun Dan memeriksa Mesin truk Namun Semua terlihat Tidak ada masalah Tiba-tiba Kawel meminta Untuk istirahat Dan ngopi sebentar Sambil menunjuk Sebuah warung Baran kaget Karena saat berhenti Ia tidak melihat Warung Di tempat yang ditunjuk Kawel Tak jauh dari tempat Truk mereka berhenti Namun Akhirnya Mereka memutuskan Untuk ngopi Sambil beristirahat Kondisi warung Awalnya Sangat sepi Namun Saat Baran Dan Kawel Masuk Ternyata Di dalam Cukup ramai Ada sekitar 5 atau 7 orang Di dalam Baran sudah Merasakan Keanehan Karena orang-orang Yang ngopi Saling diam Dan hanya menunduk Sambil sesekali Melihat ke arah Baran dan Kawel Ia juga berpikir Dimana orang-orang ini Memarkirkan kendaraan Ini juga Kawasan pemukiman Gak mungkin Mereka orang-orang Sekitar sini Gumam Baran dalam hati Kopi bu Dua Teriak Kawel Mengagetkan Lamunan Baran Seorang nenek Berusia sekitar 80 tahun Dengan jalan Sedikit bungkuk Mengantarkan kopi Baran berusaha Melihat ke arah Kaki nenek tersebut Karena curiga Jangan-jangan Tidak menyentuh tanah Tapi Sangat sulit Melihat Karena kondisi Warung yang Sangat remang-remang Jangan diminum Bisik Baran Ke Kawel Kawel yang Sedikit paham Maksud Baran Tidak banyak Bertanya Untuk mencairkan Suasana Kawel bertanya Pada orang yang Duduk di sebelahnya Mau kemana pak Tanyanya singkat Namun Orang yang ia tanya Tidak menjawab Hanya menunjuk Ke arah jalan raya Kawel yang mulai Paham dengan situasi Di warung tersebut Kemudian sedikit Bergeser Merapat Ketempat Baran Duduk Tak berapa lama Kemudian Baran mulai Melihat keanehan Ia melihat Orang-orang Di warung tersebut Ternyata Bertubuh Tidak lengkap Dan aneh Ada yang Matanya satu Ada yang Telinganya agak Lancip Ada yang Mukanya Seperti Kena parut Melihat situasi Yang makin Tidak kondusif Baran Akhirnya Meletakkan uang Di bawah Gelas kopi Kemudian keluar Dari warung Tanpa permisi Sambil menarik Kawel Baran dan Kawel kaget Setelah keluar Dari warung Ternyata Sudah pagi Lokasinya Dari truk Mereka Juga cukup Jauh Kawel Melirik Jam tangannya Kok Sudah jam Tujuh Bro Ujar Kawel Pada Baran Iya Biasalah Mereka Memang Suka Iseng Jawab Baran Singkat Lokasi Baran Dan Kawel Berada Sekitar 500 Meter Dari Truk Yang Mereka Parkir Padahal Tadi Malam Seperti Hanya Berjalan 50 Meter Demikian Juga Soal Waktu Baran Dan Kawel Merasa Hanya Sebentar Di Warung Tersebut Sambil Berjalan Mendekati Truk Baran Dan Kawel Sama-sama Menoleh Ke Arah Warung Sudah Bisa Ditebak Warung Tersebut Tidak Ada Baran Berhenti Sebentar Mengambil Sebuah Kantong Plastik Dan Mengikatkan Di Sebuah Pohon Menuju Arah Warung Tersebut Buat Tanda Kata Baran Waktu Ditanya Kawel Apa Tujuannya Sampai Di Truk Ternyata Sekali Starter Langsung Hidup Mereka Melanjutkan Perjalanan Well Sahabat Sejuta Kisah Sebuah Pengalaman Mistis Yang Mengerikan Kalau Anda Sendiri Mungkin Juga Pernah Mengalami Hal Horror Hal Mistis Anda Berada Di Warung Gaib Atau Ya Hal Mistis Lainnya Silahkan Kalau Anda Ingin Berbagi Cerita Mistis Anda Di Sejuta Kisah Kirimkan Ke Alamat Email Yang Sudah Kami Cantumkan Di Deskripsi Jangan Lupa Berikan Komentar Anda Like Share Video Ini Subscribe Channel Sejuta Kisah Dan Kembali Nantikan Cerita Cerita Misteri Terbaru Dari Kami Setiap Harinya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.